KPK membutuhkan keterangan suap sebagai saksi untuk tersangka, Patrialis Akbar. Sebelumnya KPK telah memanggil Basuki Hariman, tersangka pemberi suap sebagai saksi untuk Patrialis. Patrialis Akbar tersangkut kasus suap Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang keternakan dan kesehatan hewan. Sebelumnya KPK telah memanggil empat hakim MK lainnya untuk mendalami proses uji materian terjadi di MK. Saat ditanya oleh wartawan baik Anwar Usman maupun Mario Farida tidak berkomentar banyak. Anwar Usman dan Mario Farida merupakan hakim yang tergabung dalam satu panel dengan Akhil Mokhtar dalam sejumlah kasus perkada. Kasus yang mereka tangani di antaranya kasus perkada Lebak-Banten dan perkada Empat Lawang Sumatera Selatan. Hai kawan-kawan Barisan Akal Sehat kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Hasil keputusan MK sudah diumumkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, keputusan MK bersifat mengikat dan legal. Dan keputusan itu akhirnya sesuai dengan apa yang sudah kita prediksikan bahwa MK tidak mungkin mengabulkan gugatan yang dicanangkan oleh pihak 01 dan pihak 03. Karena memang dugaan-dugaan kecurangan itu faktual tetapi lemah untuk ditarik pada positifisme hukum. Sehingga kekuatan kepastian hukum lebih dominan dibanding dengan etika maupun asas hukum yang berlaku di sana. Hal ini tidak mengejutkan karena itu juga yang sempat terjadi di MK saat persidangan Sengketa Pemilu di tahun 2019 antara Jokowi dan Prabowo Subianto dengan hasil kemenangan Presiden Jokowi atas Prabowo Subianto. Oleh karena itu, sudahlah, karena keputusan MK ini mau tidak mau diterima sebagai proses politik yang legal dan pembelajaran politik bagi seluruh masyarakat Indonesia entah itu betul-betul legitim di masyarakat itu urusan lain. Yang jelas, momentum politik 2024 ini perlu kita maknai sebagai upaya untuk menciptakan perubahan politik yang lebih baik ke depan. Terutama tetap menjaga vibes atau aura perubahan yang dicanangkan oleh Anies Baswedan. Nah, sekarang kita bicara tentang Anies Baswedan atau energi yang terus-menerus dicanangkan oleh Anies Baswedan yakni energi perubahan. Kami kira pemilih dari Anies Baswedan adalah pemilih yang loyal dan mengerti minimal mengerti bahwa ada kejujuran hati untuk keresah atas kondisi keindonesiaan ini. Artinya, gerakan perubahan ini adalah gerakan organik dan otentik yang mampu dikawal oleh Anies Baswedan ke depan. Kalau Repnas yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto diharapkan untuk solid dan dipakai dalam momen-momen dan pemilu-pemilu di daerah ke depan, maka relawan Anies Baswedan yang organik dan otentik ini juga harus melakukan hal yang sama. Karena energi ini adalah energi perubahan yang kuat dan tidak boleh padam seiring berjalannya waktu. Pesan kami adalah, jangan melihat politik sebagai warna yang hitam dan putih. Pada saat faktanya, politik selalu bergerak pada wilayah keabu-abuan. Artinya apa? Sikap Anies Baswedan dalam politik nanti entah itu merapat pada kekuasaan atau tidak, atau apapun lah yang sekiranya itu terkesan tidak idealis, percayalah bahwa itu harus kita anggap sebagai upaya Anies Baswedan untuk tetap eksis di wilayah politik, agar api ataupun figur politik perubahan tetap terjaga oranya di republik ini. Sama halnya yang dilakukan oleh Prabowo Subianto pada saat kalah Presiden Jokowi di 2019. Apakah Prabowo di luar kekuasaan atau di kekuasaan? Faktanya dia merapat dengan kekuasaan dan itu kami yakin dalam rangka untuk menjaga wajah dia agar terus masuk dalam pemberitaan politik dan orang tidak lupa dengan dirinya. Sama halnya dengan Anies Baswedan, kami secara pribadi akan mampu mengerti apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ke depan. Dan yang kami pentingkan adalah energi perubahan yang tidak boleh padam sampai betul-betul republik ini lebih maju dan berdaulat. Karena kami menangkap akan ada kondisi depresif politik di masyarakat. Dimana masyarakat enggan lagi dengan politik. Maka satu-satunya cara untuk melawan kondisi itu adalah tetap menghidupkan energi perubahan yang sudah terbentuk di momen pemilu 2024 ini. Sangat memungkinkan dan pasti saya mengatakan prediksi saya kalau Anies Baswedan membuat partai politik ini dukungan kepada dia ini akan mayoritas partai politik yang akan dibuatnya atas nama dia, ketua umumnya ini akan luar biasa meledaknya. Saya yakin dua-dua lima tahun yang akan datang partai apapun nama yang dibuat Anies Baswedan ini akan menjadi pemenang mayoritas pemilihnya. Kenapa saya katakan begitu? Dari ini yang akan kita bahas sedikit bagaimana kenapa hal ini bisa terjadi sebenarnya? Bisa saya pastikan prediksi saya 99,99% partai yang dibuat Anies Baswedan lima tahun yang akan datang itu akan single mayoritas namanya akan menghancurkan partai-partai yang sekarang yang ada partai yang sekarang yang ada berdasarkan apa? berdasarkan ini analisa saya sedikit banyaknya yang akan membuat kawan-kawan juga mengerti sebagai pendukung Anies Baswedan. Sekarang kita tiba pada pertanyaan peluang apa yang bisa dilakukan oleh Anies Baswedan untuk tetap merawat semangat perubahan yang sudah terbentuk di momen pemilu 2024 ini. Tentu bagi kami salah satu yang cukup maksud akal adalah membentuk partai politik. Meskipun itu juga harus disurvey apakah betul pendukung Anies Baswedan ini mau untuk dibuatkan alat perjuangan yang di partai politik. Dari sini kita bisa mengetahui ide pendirian partai politik untuk merawat energi perubahan ini bisa direalisasikan atau tidak. Lagian sekarang begini 40 jutaan pemilih Anies yang kita anggap sebagai pemilih yang organik dan loyal tentu menjadi modal kuat untuk mendirikan partai politik. Kendati mungkin nanti itu hambatannya adalah pada proses pendanaan politiknya. Kendati secara masa ini akan banyak tetapi konsekuensinya adalah pendanaan partai yang memang juga akan besar. Tetapi kalau ini berhasil untuk dirumuskan maka tidak menutup kemungkinan ruang gerak energi perubahan ini juga akan semakin mudah baik bergerak secara kultural maupun bergerak secara struktural di pusat maupun di daerah. Saya kira kalau ini terwujud maka tidak menutup kemungkinan bahwa ini juga akan dilirik oleh para bohir-bohir yang menginginkan adanya perubahan yang signifikan dalam bidang ekonomi republik ini. Karena itu akan berkaitan dengan kesehatan para pengusaha. Sudah, menurut kami teknis utama untuk soal ini adalah melakukan dialog dengan tim-tim yang kemarin berada pada barisan perubahan. Ada komunitas yang namanya Ubah Bareng atau Kita Ubah. Ada basis anak muda yang bergerak di fanbase BTS dan masyarakat-masyarakat kelompok-kelompok tani yang juga terintegrasi dalam gerakan perubahan Anies Baswedan. Saya kira Caimin yang ada di situ juga tidak akan menutup mata untuk melakukan investasi politik di partai yang berisi para-para perubahan ini. Gimana menurut kawan-kawan? Apakah ini akan memungkinkan? Lepas dari semua itu masyarakat intinya tidak boleh kehilangan momentum untuk menarik kembali arah bangsa kepada arah yang benar. Agar harapan terus tumbuh sepanjang waktu untuk kepolitikan di republik ini. Karena berbicara politik bukanlah berbicara tentang momentum 5 tahunan. Berbicara tentang politik adalah bicara upaya terus menurus dan setiap hari bahkan tiap detik untuk menciptakan progres lebih baik pada tatanan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Oke, itu dulu untuk video kali ini kawan-kawan. Jangan lupa untuk dukung terus channel Kuliah Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!